Halo semuanya, selamat datang di Balbiyo. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang ciri-ciri dari Kingdom Plante. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dari anggota Kingdom Plante. Apa ya? Ayo! Kita gaskan. Pernah nggak sih? Kamu melihat tembok yang sudah lama dan terlihat menghijau. Ketika kamu lihat dengan detail, ternyata ada sesuatu seperti kain beludru yang menempel di sana. Apa ya sebenarnya yang menempel tersebut? Yang menempel tersebut adalah lumut daun lho. Hah? Lumut? Apa ya itu? Penasaran? Ayo kita bahas. Tumbuhan tak berpembuluh atau tumbuhan non-faskular secara informal juga disebut sebagai briofit. Adalah tumbuhan yang anggotanya terdiri dari lumut yang kita kenal pada umumnya. Ada pun ciri-ciri dari briofit adalah yang pertama, merupakan peralihan antara tumbuhan talus dan kormus. Apa itu tumbuhan talus dan kormus? Kita bahas setelah ini ya. Ketiga, hanya briofit atau lumut yang masih mempertahankan bentuk gametofitnya ketika tumbuh dewasa, sedangkan tumbuhan lainnya tidak. Kedua, karena telah memiliki jaringan pengangkut, maka transportasi air terjadi melalui transport antar sel secara imbibisi, difusi, kapilaritas, dan aliran sitoplasma. Ketiga, memiliki klorofil A dan B sehingga bisa melakukan proses fotosintesis. Keempat, mengalami matagenesis atau pergiliran keturunan antara fases porofit dan gametofit. Kelima, sel gamet atau kelamin terdapat di dalam anteriodium atau jantan dan arkegonium atau betina. Keenam, memerlukan air untuk reproduksi seksual sehingga hidupnya di tempat yang lembab dan memiliki lapisan kutikula atau zat lilin yang dapat mencegah kehilangan air dari tubuhnya. Briofit atau lumut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu film hepatopita atau lumut hati, film antoseropita atau lumut tanduk, dan film briovita atau lumut daun. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, film hepatopita atau lumut hati. Kenapa disebut dengan lumut hati? Nama umum dan saintifik dari film ini mengacu pada gametofit berbentuk lobus seperti hati manusia dari beberapa anggotanya, contohnya pada marcantia. Beberapa anggota lumut hati disebut dengan taloid karena gametofitnya berbentuk pipih. Gametangia marcantia terangkat ke atas gametofor yang terlihat seperti miniatur pohon. Kita memerlukan kaca pembesar untuk melihat sporofitnya karena berukuran sangat kecil yang memiliki seta atau tangkai pendek dengan kapsul yang lonjong atau bulat. Gametofitnya berupa talus. Talus merupakan bentuk dari tumbuhan yang tergolong talopita, yaitu tidak bisa dibedakan organ fungsionalnya berupa akar, batang, dan daun. Contoh dari talopita adalah alga, fungi, dan liken yang telah kita pelajari di kelas 10 semester 1. Sedangkan kormus merupakan bentuk dari tumbuhan yang tergolong kormopita, yaitu sudah bisa dibedakan organ fungsionalnya berupa akar, batang, dan daun. Contoh dari tumbuhan kormopita adalah tumbuhan yang kita kenal pada umumnya seperti mangga, pinus, pakis, dan lainnya. Gambar ini merupakan Plagiochila deltoide, yang merupakan lumut hati berbentuk daun. Karena gametofit serupa batangnya, memiliki banyak tonjolan berupa daun. Spesies dari lumut hati berdaun lebih banyak daripada lumut hati taloid. Ada pun ciri-ciri dari hepatopita, yaitu yang pertama, reproduksi terjadi secara seksual dan aseksual. Secara seksual terjadi melalui fertilisasi antara gamet jantan dan betina, sedangkan secara aseksual melalui gema. Pada beberapa spesies seperti marcantia, gamet jantan terletak di dalam anteridium yang berbentuk seperti payung terbalik atau piring. Sedangkan gamet betina terletak di dalam archegonium yang berbentuk seperti payung. Yang kedua, ada dua bentuk gametofit, yaitu seperti daun dan taloid. Ketiga, pada beberapa spesies seperti marcantia memiliki gema. Gema merupakan sebuah struktur gametofit berbentuk mangkuk. Di dalamnya terdapat tunas gametofit kecil-kecil. Gema ini akan terlepas terkena air hujan ataupun angin, dan akan tumbuh menjadi individu baru berupa gametofit di atas tanah. Yang keempat, bersifat dorsifentral, karena bentuknya yang pipih dapat dilihat dari arah dorsal dan ventral saja atau atas bawah saja. Saat di tanah hanya dapat kita lihat dari arah atas saja. Dan ciri yang kelima, memiliki akar semu berupa rizoid dan beberapa anggotanya memiliki bentuk yang berlobus. Ada pun manfaat dari anggota hepatopita ini, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan obat yang mengobati hepatitis C, yaitu spesies marcantia SP, dan juga dapat dijadikan sebagai antiseptik dan penetral racun. Berikut merupakan contoh spesies dari film hepatopita. Ini merupakan siklus hidup dari marcantia SP. Siklus hidupnya yaitu yang pertama, ketika terjadi fertilisasi antara gamet jantan atau sperma dan betina atau ufum, sel-sel gamet tersebut akan berfusi membentuk zigot. Zigot akan melakukan pembelahan sel dan berkembang membentuk embryo. Embryo yang matang akan memiliki spora yang tersimpan dalam sporovid yang memiliki struktur berupa kaki, seta atau tangkai, dan kepala berupa kapsul yang membungkus spora. Ketika telah matang, spora akan dikeluarkan dan bertebaran ke lingkungan. Spora akan berkembang dengan pembelahan sel secara mitosis sehingga membentuk gametofit yang akan bereproduksi secara seksual dengan membentuk arkegonium sebagai sporovid betina dan anteridium sebagai sporovid jantan atau secara aseksual dengan membentuk gema. Sperma pada anteridium dengan bantuan air atau angin dapat mencapai ufum pada arkegonium dan jika terjadi fertilisasi maka siklus akan terulang kembali. Film kedua adalah film bryopita atau lumut daun. Ada pun ciri-ciri dari lumut daun atau bryopita yaitu yang pertama pada fase gametofit memiliki struktur seperti daun dan akar semu yang disebut rizoid. Juga terdapat stolon yang menghubungkan antar individu dari lumut daun. Kedua, terdapatnya batang semu dan melekatnya struktur seperti daun yang tersusun secara spiral. Ketiga, pada fase sporovid memiliki bentuk yang khas berupa kaki, seta atau tangkai, dan kapsul yang merupakan sporangium yang menyimpan spora. Sporangium saat muda berwarna hijau dan bisa melakukan fotosintesis, namun ketika tua berubah menjadi warna coklat dan menghasilkan spora. Keempat, pada kapsul terdapat kaliptra, kolumela, dan peristom. Peristom merupakan struktur seperti cincin dan terdapat gigi-gigi yang saling mengunci. Gigi-gigi ini akan terbuka ketika kondisi kering dan menutup pada kondisi basah. Hal ini memungkinkan spora dapat dilepaskan secara bertahap dan terbawa oleh angin ke tempat yang jauh. Kaliptra adalah penutup peristom ketika sporovid masih muda. Jika sudah dewasa, maka kaliptra akan terlepas dari peristom. Sedangkan kolumela merupakan jaringan pada kapsul yang tidak ikut membentuk spora. Ada pun reproduksi dari briovita ini, yaitu Yang pertama, spora berkembang menjadi protonema bercabang. Protonema haploid bertunas yang membelah secara mitosis dan tumbuh menjadi gametovid baik jantan maupun betina. Gametovid jantan membentuk anteridium dan menghasilkan sperma. Sedangkan gametovid betina membentuk arkegonium dan menghasilkan ovum. Ketika adanya air, sperma akan berenang dari anteridium menuju ovum yang terdapat di arkegonium. Ketika bertemu, maka terjadi fertilisasi yang mana sperma dan ovum berfusi untuk membentuk zigot. Zigot berkembang membentuk embryo sporovid. Sporovid akan tumbuh menjadi tangkai panjang yang disebut seta yang bergabung dengan arkegonium. Menempel dengan kakinya yang menerobos ke dalam jaringan arkegonium, Sporovid mengambil nutrisi dari arkegonium yang merupakan bentuk gametovid. Briovita tumbuh menjadi individu yang dewasa yang memiliki sporovid dan masih mempertahankan bentuk gametovidnya. Kapsul yang merupakan sporangium akan memproduksi spora dan jika telah matang akan dilepaskan ke udara dan siklus terulang kembali. Ada pun manfaat dari Briovita ini yaitu yang pertama sebagai obat yang mengandung antibiotik. Biasa digunakan sebagai bahan pengganti kapas dan dijadikan pembalut. Kedua, menyimpan air dan karbon. Hal ini menjadikan lingkungan di lahan gambut yang dipenuhi oleh lumut dapat menjadi asam. Hal ini membuat sulitnya terurai bahan organik seperti sisa makhluk hidup sehingga dapat mengawetkan mayat dalam waktu yang lama. Ketiga, memiliki nilai ekologis yaitu sebagai mineralisasi batuan dan nilai ekonomis sebagai lahan gambut yang bisa dipanen. Keempat, Briovita juga dapat digunakan sebagai bahan bakar minyak. Beberapa contoh dari spesies dari film Briovita adalah sebagai berikut. Film terakhir adalah film Antoceropita atau Lumutanduk. Ciri-ciri dari Lumutanduk yaitu yang pertama memiliki sporofit tumbuh memanjang membentuk struktur seperti tanduk. Spesies dari Lumutanduk paling sedikit dari film Briovita lainnya yaitu hanya sekitar 225 spesies saja. Organ seksual berupa sporofit masih tertanam di struktur berbentuk talus yang merupakan gametofitnya. Anggota dari Lumutanduk ini memiliki manfaat bagi kehidupan seperti menjaga kesuburan tanah, menyerap polisi udara, pendeteksi adanya mineral yang terdapat di tanah, dan bahan obat dan juga dapat digunakan sebagai penangkal hama. Contoh dari anggota Lumutanduk ini yaitu sebagai berikut. Ini merupakan struktur tubuh dari Lumutanduk yang terdiri dari gametofit jantan dan betina berupa talus dan sporofit yang masih bisa melakukan fotosintesis. Ada pun siklus hidup dari Lumutanduk ini yaitu yang pertama struktur sporofit menyerupai tanduk menghasilkan spora dan diterbangkan ke udara. Spora berkembang menjadi protonema dan berkembang secara mitosis untuk membentuk individu haploid berupa gametofit. Gametofit membentuk anteridium yang menghasilkan sperma dan arkegonium yang menghasilkan ovum. Ketika ada air, sperma akan berenang menuju ovum dan terjadi fusi sperma dan ovum ketika proses fertilisasi. Kelima, sporofit berkembang membentuk struktur seperti tanduk dan menghasilkan spora haploid. Sporofit ini masih tertanam di arkegonium yang merupakan bentuk gametofit. Spora akan dilepaskan dengan robeknya sporofit. Hal ini terjadi dalam kondisi kering sehingga spora akan jauh terbawa angin. Ada pun proses metagenesis dari lumut bisa dilihat pada diagam berikut. Di sini tampak jelas bahwa fase gametofit lebih mendominasi dibandingkan fase sporofit. Berikut merupakan catatan untuk bryopita. Kuis kita kali ini pada materi bryopita adalah Sebutkan bagian-bagian yang ditunjukkan oleh nomor pada foto ini. Silahkan dituliskan di kolom komentar ya jawabannya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!